Kali ini kita akan membahas masalah tahun baru. Pemuasa Romawi Julius Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru semenjak abad ke-46 sebelum Masehi. Orang-orang Romawi mempersembahkan 1 Januari kepada Janus, dewa segala gerbang, pintu-pintu, dan permulaan waktu. Bulan Januari diambil dari nama Janus sendiri, yaitu dewa yang memiliki dua wajah. Sebuah wajahnya menghadap ke masa depan, dan sebuahnya lagi menghadap ke masa lalu. Dewa Janus adalah sesembahan kaum pagan Romawi, dan pada peradaban sebelumnya di Yunani telah disembah sosok yang sama bernama Dewa Kronos. Kaum pagan, atau dalam bahasa kita disebut kaum kafir penyembah berhala, hingga kini biasa memasukkan budaya mereka ke dalam budaya kaum lainnya, sehingga terkadang tanpa sadar, kita telah mengikuti mereka. Sejarah pelestarian budaya pagan sudah ada semenjak zaman Hermaik tahun 3600 sebelum Masehi Yunani, dan hingga detik ini dikawal oleh sebuah persaudaraan rahasia yang disebut sebagai Freemasons. Freemasons sendiri adalah kaum yang memiliki misi untuk melenyapkan ajaran para nabi dari dunia ini. Bulan Januari juga ditetapkan setelah Desember dikarenakan Desember adalah pusat Winter Soltais, yaitu hari-hari kaum pagan penyembah matahari merayakan ritual mereka saat musim dingin. Tanggal 1 Januari sendiri adalah seminggu setelah pertengahan Winter Soltais, yang juga termasuk dalam bagian ritual dan perayaan Winter Soltais dalam paganisme. Kaum pagan sendiri biasa merayakan tahun baru mereka dengan mengitari api unggun, menyalakan kebang api, dan bernyanyi bersama. Kaum pagan di beberapa tempat di Eropa juga menandainya dengan memukul lonceng atau meniup trompet. Anehnya, anak-anak muda masa kini khususnya umat muslim, tak jarang yang ikut merayakan malam pergantian tahun baru Masehi ini. Perayaan tahun baru seolah menjadi rutinitas kebanggaan masyarakat umum, tak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan bahkan di negeri-negeri muslim. Namun sesungguhnya umat muslim yang baik dan mengerti tentang kemuslimannya, tak akan pernah mau mengikuti dan tidak akan pernah mengajarkan kepada keturunannya tentang ritual tersebut. Karena diriwayatkan sebuah hadis, yaitu, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Hadis Riwayat Abu Daud Artinya, tidak sepatutnya kita umat muslim menikuti apa yang tidak diajarkan oleh nabi kita, khususnya ritual tahun baru. Marilah kita jaga anak-anak kita, ajarkan dan beritahu mereka, mana yang lebih baik bagi mereka, dan sebaliknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.